menganiaya ibu kandungnya. Lelaki 19 tahun itu marah lantaran tidak diberi uang untuk pesta minuman keras dan mengisap lem. Rizki, pemuda 19 tahun ini hanya terdiam saat akan dijemput aparat posek Rapocini di rumahnya Jalan Banta-Bantaeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rizki diketahui baru saja menganiaya ibu kandungnya sendiri lantaran kesal karena tidak diberi uang saat dirinya akan berpesta minuman keras dan mengisap lem bersama teman-temannya. Penganiayaan ini bermula saat Rizki yang baru pulang mendatangi ibunya dan langsung memaksa meminta uang. Namun hal ini ditolak korban yang memang tidak punya uang karena penghasilan yang pas-pasan. Tidak diberi uang pelaku langsung mengamuk dan memukul ibunya dengan tangan kosong. Hingga ibunya ketakutan dan berteriak minta tolong. Tidak hanya memukul ibunya, pelaku juga merusak beberapa perabotan rumah dan mengancam akan membakar rumahnya. Menurut warga, pelaku sudah sering menganiaya orang tuanya jika keinginannya tidak dipenuhi. Sebelum menganiaya ibunya, pelaku juga pernah berkelahi dengan ayahnya karena tidak diberi uang. Jadi ini sudah meresahkan orang tuanya. Jadi sering dia ancam orang tuanya karena dia minta uang tapi tidak direspon. Karena mungkin orang tuanya juga tidak mampu. Karena akhirnya anaknya ini mengamuk. Bahkan sampai memukul, memukul orang tuanya dan membakar rumah. Jadi tadi pagi, saya, saya laku babin Kamtik Mas, sudah mengingatkan untuk tidak mengulangi. Tapi ternyata sore ini ada laporan kembali, dia berulang lagi. Jadi terpaksa kita amankan dengan patroli. Ini memang sering dia lakukan atau seperti apa? Sudah sering, sudah sering berulang ini. Sudah berulang. Kalau bukan orang mamaknya, orang tuanya, bapaknya yang dia ancam. Bahkan sampai sempat berkelahi. Untuk menenangkan emosinya dan diberi pembinaan, pelaku kemudian digelandang ke posek Rapocini. Namun orang tuanya tidak ingin memproses hukum dan meminta polisi agar memulangkan anaknya.